Jangan lupa like, share, dan subscribe koreanto kali ini kita akan bahas tentang foto blub foto blub itu foto dengan shutter rendah kalau ISO tergantung selera bisa 100 200 300 tergantung seleranya macam-macam kebetulan saya saya terbang di lokasi ilove gkb itu kayak patung tulisan ilove terus ada gkb di daerah gresik kita langsung aja kita lanjut ke setting foto blub kebetulan saya terbang malam tentunya gd ketinggian ha hai ketinggian 45 ini sekarang dan distan D 12m 12m itu jarak drone dengan titik koordinat dia take off terus kecepatan kecepatannya naik itu pun bisa panahnya ke atas yaitu 3 km ok masuk camera setting manual iso saya pakai 200 shutter speed 2 detik yang mm itu dia mengikuti aja bisa otomatis jadi kita ngatur dia isu sama shutter kita coba oke tunggu loading oke kita lihat tuh lumayan lah ini oke kita coba lagi pemirsa setting lagi manual shutter oke kita lihat hasilnya pemirsa Coba kita lihat Nunggu Yang pertama Yang kedua Kita coba lagi Sekarang saya coba Untuk turun Foto bloopnya saya coba Lebih dekat dari objek Cahaya Saya semakin turun 48, 47, 45 44 Jarak 9 6 meter Dari titik koordinat take off GPS 16 Kecepatan turun 5 km Per jam Oke Kita tunggu dulu ya Sampai ada rame kendaraan Eman Kalau cuma Dapat satu motor Seharusnya bisa lebih Oke Ini kebetulan yang rame datang Kita lihat hasilnya Masih loading Oke Lumayan lah Oke ini rame kendaraan Coba ISO 200 Tetap Sator speednya 2 detik Oke Langsung Cepret Oke Ini rame Pemirsa Mudah Mudah Dapat Dapat banyak Ini Oke Mantap Pemirsa Ini Auto Bloop Baru namanya Oke Oke Pemirsa Tetap ya Kita pakai manual Sekarang Sekarang Saya akan di auto Kalau pakai auto Kayak gini Biasa Tidak Tidak ada Nge-bloop Sama sekali Loading Biasa Nah Itu dia Biasa Oke Biasa Jadi Foto Bloop Itu Dengan Sator speed Yang Cukup rendah Kalau di Kamera Biasa Itu kan Bisa Lebih rendah Lagi 2 detik Itu Bisa Lebih rendah Kalau Di Drone DJI Spark Itu Cuma 2 detik Aja Dengan ISO Sesuai selera Aja Bisa 100 200 300 Terus Satu Saratnya Untuk Mendapatkan Foto Bloop Yang Sangat Bagus Posisi Drone Apakah Dia Sering Koyang Kalau Sering Koyang Bayar Bisa Nanti Hasil Jeneret Bloop Itu Tidak Bisa Urus Atau Kalau Pelenggung R Radius Bagus Tapi Kalau Koyang Pas Dia Ngambil Koyang Ngeset Jebret Nanti Itu Kayak Ular Spiral Hasilnya Seperti Itu Kalau Throne Tidak Tenang Jadi Untuk Mendapatkan Selain Didukung Dengan Shutter Speed Dan ISO Juga Ketenangan Throne Sendiri Itu Untuk Mendapatkan Hasil Yang Baik Oke Sampai Sini Penjelasan Saya Tentang Foto Bloop Sampai Ketemu Di Vlog Berikutnya Yaitu Tentang Salah Fokus Terus Kita Lanjut Lagi Panorama Dan Tentang Gimbal Speed Oke Sampai Ketemu Di Vlog Saya Berikutnya Tetap Tentang 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 Sub indo by broth3rmax